Sementara itu pemirsa banjir bandang yang benerpa dua desa di Kabupaten Dairi selasa sore kemarin ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam peristiwa ini, tujuh warga dinyatakan hilang, dua rumah terseret arus banjir. Paca banjir bandang yang terjadi di dua desa, yakni desa Lengkotan dan desa Sibongkarang di Kecamatan Silima Punga-Punga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara mengakibatkan tujuh orang hilang dan dua rumah warga terseret arus air. Banjir bandang mengakibatkan ratusan hektare lahan pertanian milik warga rusak. Warga bersama tim BPBD serta TNI Polri bersama-sama melakukan pembersihan material yang terseret arus bandang. Akibat peristiwa tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi langsung menetapkan tanggap darurat bencana di Kabupaten Dairi. Tak hanya itu, BPBD juga menyiapkan posko utama yang nantinya akan menjadi pusat informasi terkait penanganan banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Silima Punga-Punga yang mengakibatkan tujuh warga yang hingga kini masih hilang. Kita sudah nyatakan bahwa ini statusnya tanggap darurat dan ketentuan mengatur kita sebentuk posko. Dan posko kita, kita nyatakan berada di tempat kita secara ini wawancara. Tadi kita sudah lakukan rapat dengan seluruh elemen yang terkait dengan ini. Kita rejanakan besok, kita akan melakukan pencarian hari ketiga. Banjir bandang di dua desa di Kabupaten Dairi ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang terjadi beberapa minggu terakhir di Kabupaten Dairi. Dari Dairi Sumatera Utara, Irwan Syahsi, Tepu, Aidus melaporkan. Banjir bandang.